Beredar video, panitia pengajian yang mengundang Gus Abbas Mbuntad di Desa Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah, diintimidasi oleh sekelompok oknum yang mengaku kutusan para HB dan ex-FPI, bahwa pada intinya mereka akan menghentikan pengajian itu atau melarang pengajian itu, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober. Dan salah seorang tokoh Laskar Sabi Dillah Walisongo juga sudah menyatakan bahwa siap akan melindungi, menjaga, dan membela panitia untuk tetap melaksanakan pengajian yang menghadirkan Gus Abbas Mbuntad. Saya, Gus Wad Leret, sebagai orang yang ditunjuk sebagai koordinator untuk gerakan Laskar-Laskar Nusantara, pembela NKRI, pembela Pancasila, pembela Pribumi, dengan ini menyerukan. Mari kita bela dengan spontanitas semua Laskar untuk mengamankan acara tanggal 1 Oktober di Desa Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah tersebut. Dan semua anak muda berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Ini negara hukum. Jadi tidak seorang pun, tidak satu kelompok pun yang boleh menghalang-halangi pengajian. Terutama, wabil khusus, orang-orang yang selama ini, seperti Gus Abbas Mbuntad, seperti Gya Imaduddin Osman Al-Bantani, seperti Gus Fakai Wirwadi Negrat, seperti Yesari Brahma, seperti Itu Bagus Mogi, dan yang lain-lain, seperti juga Said Mudakori, seperti juga Kei Nur Ehyak Surabaya, dan yang lain-lain. Harus kita lindungi, harus kita jaga. Sebenarnya ini bukan peristiwa pertama, karena sebenarnya saya sudah dengar beberapa apa itu, rencana pengajian di beberapa titik yang menghadirkan tokoh-tokoh pembela kebenaran, pelurus sejarah, pelurus nasab yang dibelokkan. Itu terpaksa, apa, meng-cancel acara, karena ancaman-ancaman seperti ini. Libas semua yang mau mengganggu jalannya kebenaran. Libas budak-budak itu. Libas semuanya yang mau menang sendiri di negara kita. Ini negara hukum. Merdeka!